Tadi kita sudah membicarakan tentang kehidupan sehari-hari Tentang suami istri dan orang tua dengan anak Tentang同僚 Berbicara tentang sesama jemaat Dan selanjutnya kita akan berbicara tentang tuan dan hamba Dan juga di masyarakat bagaimana kita berhubungan dengan orang luar Karena waktunya tidak banyak Dan ada seorang berbicara yang Dan juga di masyarakat bagaimana kita berhubungan dengan orang luar Dan juga di masyarakat bagaimana kita berhubungan dengan orang luar Dan juga di masyarakat bagaimana kita berhubungan Tadi kita berhubungan dengan orang luar Dan juga di masyarakat bagaimana kita berhubungan dengan orang luar Tadi kita berhubungan dengan orang luar Tadi kita berhubungan dengan orang luar Dan juga di masyarakat bagaimana kita berhubungan dengan orang luar Dan juga di masyarakat bagaimana kita berhubungan dengan orang luar Isteri saya bilang baik You say真的吗 You like very轻松 Isteri saya bertanya kepada dia Kamu benar gak ini Sepertanya kamu relax saja Ternyata Isteri saya Tadinya juga berniat Menjadi pendeta A后来 没有当女传道 Dia说 Ah, nah sekarang 有机会当传道娘 也算是 Tapi karena dia tidak berhasil Menjadi pendeta wanita Ya udah lah Saya jadi nyonya pendeta pun ok Soi dia赞成 我去读神学院 Makanya dia Menukung saya Untuk masuk ke STT Nah,我想说 既然太太不反对 Nah,我就 認真考虑 Dan karena saya berpikir Isteri juga tidak Setuju Maksudnya setuju Jadi saya masuk ke STT Nah,两个星期 都睡不着觉 Dalam dua minggu itu Susah tidur Dan sampai pada hari Dan sampai pada hari Saya一大早 就要出门 去总会 考试 Dan sampai pada hari Pagi-pagi Saya sudah harus ke Majeris pusat Dan sampai pada hari Saya sudah harus ke Majeris pusat untuk test Dan sampai pada hari Tadinya ta Isteri saya bilang tidak bisa pergi Bukankah kamu sudah setuju Kenapa sekarang bilang tidak usah pergi Dia bilang dia belum siap Wah,那怎么办 Jadi gimana nih Ini suratnya itu minta saya untuk pergi test Tapi Isteri tiba-tiba tidak setuju 先说好 然后到时候 说不要去 Tadinya Awalnya sudah bilang ok Tetapi pada waktunya bilang jangan pergi Tadinya ketika itu Tadinya sangat susah 但是我想说 这个公文 是总会来的 这个等于是 主耶稣的命令 怎么可以不去 Tapi saya katakan Ini dari Majeris pusat berarti ini dari Tuhan Yesus 所以我就去了 Maka saya berniat ketika itu Nah,到总会 才发现说 原来我的手续 没有完备 Sampai di Majeris pusat ternyata Dokumen saya Maksir saya belum cukup meskipun saya itu adalah panggilan sifatnya tapi saya juga harus melalui prosedur pendaftaran dan submit beberapa persyaratan jadi神学院就告诉我 dan sekolah STT memberitahu kepada pendeta maaf, tahun ini kamu tidak perlu test tapi tahun depan harus datang ya 那我那时候想说 ha ha ha,感谢主 ketika itu saya pikir waduh, puji Tuhan saya tidak perlu jadi pendeta karena saya sudah datang tapi STT bilang saya tidak perlu test maka saya senang 本来两个礼拜以来 心中的石头都掉下去 pada dua minggu sebelumnya hatting ini sudah mau jatuh drop saya segera menuju telepon umum karena ketika itu belum ada handphone saya telepon ke istri 那时候是早上九点而已 ketika itu masih jam 9 pagi saya bilang dia sampaikan kepada istri bahwa saya sudah keluar dari STT ah, kamu sudah selesai test 没有 神学院说 我不用考 bukan STT bilang saya tidak perlu test ah,不用考 你赶快回来 kalau tidak perlu test segera pulang 他很高兴 我也很高兴 istri pendeta senang dia juga senang 晚上两个人 去吃牛排 庆祝 我不用当船道 malam pergi makan di restaurant tidak merayakan tetapi bulan ke enam istrinya berkata kepada dia 6月的赶快去报名 sudah bulan 6 segera daftar ya 我说报什么名 我说报什么名 daftar apa 报神学院 daftar STT kamu panas ya kepala nya 去年已经去了 说不用考 你今年怎么还要去考 tahun lalu kamu bilang tidak perlu daftar kenapa sekarang suruh saya daftar ah,这时候 我太太 再跟我讲 dan ketika itu istrinya baru 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 kata 你去年去的时候 出发的时候 我都在家里 跟主耶稣 dout告 tahun lalu ketika kamu berangkat saya di rumah berdoa kepada Tuhan Yesus 主耶稣啊 我愿意把我丈夫 奉献出来 可是你再给我一年 准备好不好 他跟主耶稣 许愿都不让我 都没有跟我讲 dia memohon kepada Tuhan Yesus tapi tidak bercerita kepada suami 暗中就把我 许愿奉献给 主耶稣了 dia memohon untuk melepaskan suami untuk Tuhan Yesus 难怪去年 吃牛排 他很高兴 是因为 感谢主 主耶稣 听他祷告了 再一年 makanya ketika tahun lalu ketika marayakanya di makan steak 我吃牛排 是说 感谢主 我永远 不用当传道 paneta itu makan steak itu dengan uchak pansekur saya tidak perlu jadi paneta 哇 这个时候 我就告诉他 没有没有 不能这样 你不算 你的许愿 不算 你没有跟我商量 paneta protes kepada istrinya bahwa tidak bukan begini ceritanya karena ketika kamu memohon kepada Tuhan kamu tidak memberi tampuan kepada saya 我太太 说不过 我 那一年 就没有 来 深学 istrinya itu akhirnya kalah argumentasi jadi tahun itu paneta juga tidak jadi 那我 那时候 想 既然 不用 当传道 我就 好好 来 赚钱 dan ketika itu dia berpikir karena tidak perlu jadi pendeta yaudah saya rajin rajin bekerja cari iwan 我已经 为公司 赚了 很多 钱 dan saya bekerja untuk perusahaan sehingga perusahaan dapat untung banyak 不如 我自己 来做 生意 赚更 多 钱 terus berpikir mendingan saya juga bisnis sendiri mungkin saya juga bisa mendapat keuntungan dan ketika saya berencana demikian ada seorang saudara teman dari kecil tiba dia telepon kepada paneta wah 心里 非常的 感谢 说 主位 说 你怎么 知道 我想 要 做生意 那个 弟兄 就 打 电话 说 我们 来 合作 好不好 hati saya sangat gembira karena ini teman dari kecil tiba dia tahu saya mau keluar dari perusahaan untuk bisnis sendiri dan dia mau kerjasama dan sudah janji tanggal 31 Oktober mau rapat meeting 没想到 这个弟兄 的 太太 在 10月 25 就 发生 车 死掉 ternyata di tanggal 25 Oktober istri dari saudara tersebut itu kecelakaan dan meninggal dia saudara tersebut ada tiga anak dan tiba-tiba tidak ada seorang ibu dan saudara tersebut sangat sedih dan automatis meetingnya di cancel melainkan bulan Oktober malah ke tempat pemakaman dan di tempat pemakaman saudara tersebut sangat sedih hatinya padahal dia berniat untuk mencari keuntungan bisnis yang lebih baik tapi tiba-tiba harus kekhilangan dia juga sangat menyesal tapi peristiwa ini menurut saya sangat menjadi sebuah tekanan di dalam hati saya saya berpikir untuk apa saya saya bergiat mencari uang bukankah buat menyenangkan istri dan saya tersebut Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, mungkin seperti istri dari saudara tersebut, tiba-tiba dipanggil Tuhan buat apa lagi, orang yang sudah banyak itu. Tapi saat itu juga masih belum terpikir untuk menjadi pendidak. Dan setelah lewat setengah tahun kemudian, 我的太太本来有怀孕, 2个月, 那个医生说, ah,没有心跳了,胎死腹中了. Ketika itu, istri saya mulai hamil, dan hamilnya 2 bulan, dan dokter bilang tidak ada kehidupan, maksudnya tidak ada nyut. 我的太太很 sáng心, istri saya sangat sedih. 跟处理以后,我们就回到家里, 就医生处理,小惨嘛, 没有掉,所以医生要处理. Dan setelah, istri saya keguguran, dan setelah dikurep, istri saya, dan pulang ke rumah, 那回到家里,我们两个都很难过. Sampai di rumah, kami berdua sangat sedih. Ah,怎么会这样, nih? Kenapa begini? Er你是神所使的产业? Anak adalah warisan dari Tuhan. Kenapa sudah diberikan, tapi diambil kembali? Dan kita bertanya, saling bertanya, 你有得罪什么? Apakah, maksudnya bertanya kepada istrinya, kamu apakah sudah bersalah kepada Tuhan? 我太太说没有. Istrinya bertanya kepada pendeta, 我太太问我说,你有得罪什么? Dan istrinya bertanya balik, Apakah kamu juga bersalah kepada Tuhan? 我说,没有啊. Saya bilang, tidak. Ah,没有,为什么会发生这种事情? Kalau tidak, kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Dan sama-sama berdua tutup berdoa. Tuhan, tolong beri tolong kepada kami, apa sebab akibatnya? 到底是什么原因? 为什么会这样? Sementara, masalahnya apa? Dan kenapa bisa jadi seperti ini? Setelah selesai berdoa, 我就跟我太太说, saya berkata kepada istri saya, 是不是我去年没有听到你的话, 没有去神学院, 主耶稣在管教我们? Apakah karena tahun lalu, saya tidak mendengarkan perkataanmu, sehingga saya tidak mendaftar STT, sehingga saya ditegur Tuhan sekarang? 我太太就说了, istrinya berkata kepada dia, 你去年没有去神学院以后, 你看你发生多少事? Setelah tahun lalu, kamu tidak daftar STT, kamu lihat berapa masalah yang terjadi? 你要赚钱, 机会没了? Kamu mau bisnis, kesempatannya hilang. 你要得到第二个儿子, 主耶稣要拿回去? Kamu mau mendapat anak kedua, Tuhan ambil balik. 心里真的是很害怕, hatinya langsung sangat jadi takut. 圣经说, 神是千万不得的, kita bilang Tuhan itu千万不得, 神, 神, 我们是不可以藐视他了, Tuhan, kita tidak boleh bersalah kepada Tuhan, tidak boleh mempermainkan他. 我们是属神的人, 神要用我们, 怎么可以把他偷回来呢? 怎么可以延迟呢? kita adalah anak-anak Tuhan, ketika Tuhan mau pakai kita, kenapa kita mau menolak? 神本来就是要我当传导. Tuhan, tadinya memang mau dia menjadi pendeta. 感动我的太太, 让她祷告, 然后许愿说再一年. 我竟然否决掉我太太的许愿. saya ketika itu membatalkan permohonan, atau janji istri saya kepada Tuhan. 主耶稣爱我, 让我要做的事情, 他都把我封杀掉, 封杀掉. Tuhan Yesus mengasihi saya, sehingga menggagalkan rencana-rencana saya. 这是主耶稣爱我. ini Tuhan Yesus mengasihi saya. 就好像逃兵一样, 主耶稣把我抓回来. seperti orang yang melarikan diri dari wajib militer, ditangkap kembali. 我如果继续当约约的话, 约约约. saya kalau terus menjadi Yunus. 我还有第三条命, 可以来敌. saya masih ada nyawa ketiga, untuk ini, puji Tuhan. 我就赶快, 我们就赶快回改禅告. saya kembali berdoa. 主耶稣, 我现在乖乖的要去当传道了. Tuhan Yesus, saya sekarang akan menurut dan pergi daftar menjadi pendeta. 所以到了六月, 我们经过一个月的祷告, 然后就报名. dan sampai bulan Juni, setelah satu bulan berdoa, saya menuju STT untuk daftar. 就这样走上传道的路线. dan dengan demikian, saya menjalani kehidupan sebagai pendeta. 所以回顾这段历史, setelah melihat kembali perjalanan hidup saya, 充满了神的引导和管教. banyak pimpinan Tuhan dan teguran Tuhan. 所以, 主要有信徒问我, 你为什么要当传道? makanya ketika ada jemaat yang bertanya, kenapa kamu mau menjadi pendeta? 我就说, 主耶稣抓我, 把我抓回来的. saya akan beritahu, sebenarnya saya ditangkap kembali oleh Tuhan Yesus. 所以我们青年, 我们是不是要走什么路线? 我们要多多祷告. 我们有自己的打算. 但是如果主要用你, 我们要听圣灵的声音. 你自己有感动. 你要听你的周围的教会的长辈, 还有这些弟兄姐妹的一个意见. kita harus mendengarkan senior-senior anda di gereja dan saudara-saudari yang di sekolah din kita. 神的旨意是, 众人圆美的事要留心去做. kemanyakan orang mungkin berpikir pekerjaan ini 留心去做, 留意去做. pekerjaan itu harus dilakukan dengan hati. 那 Kolosio还有一些内容 没有讲完? di Kolosio kita masih ada beberapa poin yang belum selesai. 以后有机会再讲了. nanti ada kesempatan berikutnya kita teruskan lagi. di Kolosio